Pertama soal titik temu dan yang kedua titik tidak bertemu. Titik bertemunya adalah bahwa prostitusi itu tidaklah perbuatan yang terpuji. Mau dilihat dari agama sudah pasti kalau saya sebagai orang yang biasa berdakwa tidak menemukan dalil bahwa perzinahan kalau bagi kami prostitusi itu ada pembenarannya. Tidak ada satupun kata ulama siapapun yang menyatakannya. Dari aspek kesehatan sudah jelas gonta ganti pasangan itu adalah berbahaya terhadap kesehatan. Aspek sosial tadi sudah dirasakan dalam lokalisasi yang di Keramatunggat itu dianggap ada orang sakit. Itu kan berarti secara sosial tidak sehat. Secara ekonomi itu tidak ada produksi malah membuat malas. Dari tiga empat perspektif ini sudah tidak bisa dibenarkan prostitusi. Ini titik temu kita sebenarnya bahwa ini bukanlah pekerjaan yang legal, bukan pilihan. Dan saya ingin menyatakan ini bukan profesi. Karena profesi itu harus ada latihannya, ada skillnya, bahkan ada etitudenya, bahkan ada kode etiknya. Ketika itu profesi. Saya tidak menganggap ini adalah profesi. Tetapi adalah sebuah pelarian lah. Kalau diungkapkan saya memang baca di jurnal itu mayoritas orang yang terjun di prostitusi itu karena soal ekonomi. Nah sekarang yang tidak titik temu kita adalah soal pertama ketika di akhir-akhir jabatannya gubernur DKI Jakarta dan Wagup itu lalu santer isu. Padahal tadi hanya pemantiknya soal karena ada pemerkosaan. Saya terus terang aja saya tidak mau masuk dalam soal ini. Padahal saya dihubungi oleh TV One saya tidak mau masuk dalam soal politik ini. Karena saya tidak mau terjebak pada dukung-mendukung. Tapi persoalan prostitusi saya akan ikut berbicara. Ini titik positioning saya. Yang kedua saya setuju artinya ketika kita melarang dan kalau di KUHP itu jelas ada sanksinya bagi mucikari, bagi orang yang membeli. Tapi bagi orang yang suka rela terus tidak ada orang yang disakiti itu tidak ada sanksinya. Menurut Islam jelas itu sama-sama persenahan dosa. Tapi di dalam undang-undang kita belum. Itu yang sedang kita dorong bahwa persenahan baik karena ada orang yang disakiti seperti suaminya atau istrinya yang mengadukan. Agar masuk karena dalam Islam itu penyerapan dari hukum Islam kepada hukum nasional. Kita sedang mendorong ke sana. Nah artinya apa? Kita sedang mencari pola sekarang. Pertama dalam KUHP jelas ada jiratnya. Tetapi tadi ketika tertiban umum di beberapa tempat ketika ditangkap itu hanya denda. Enggak bawa identitas di denda 300 ribu dikeluarkan. Jadi tidak prostitusinya tapi ketertiban. Nah ini yang pengalihan sebenarnya dari pokok masalah prostitusi kepada persoalan ketertiban. Sehingga pokok masalahnya tidak diselesaikan. Tapi adalah masalah lain yang menjadi sangsi. Menjadi tidak adil di beberapa tempat penangkapan-penangkapan PSK itu adalah menjadi dilepas. Karena tidak membawa identitas dan seterusnya. Bukan persoalan prostitusinya. Nah sekarang adalah di Jakarta di beberapa tempat itu memang dari KUHP diturunkan menjadi perda. Dan menjadi larangan dan itu ada dasar untuk tindakannya. Tetapi pada ketertiban umum. Nah apa yang bisa kita lakukan? Saya sekarang eksperimen, saya punya murid yang dulu tukang nyari cewek-ceweknya masuk ke Aleksis. Dia yang nyari ke daerah-daerah. Dia yang nyortir. Dia yang nguji. Kemudian dimasukkan ke Aleksis. Sudah tobat tapi Pak Kiai sekarang? Tobat dengan ke saya. Nah tobat ke saya. Sebisa tobat enggak Kiai? Bisa lah. Anda sebelum mati bisa tobat bilang gitu. Yang penting Anda benar-benar tobat. Apa tobat saya Kiai? Anda perbaikin perilakunya. Kemudian kamu sekarang cari orang-orang yang jualan begitu. Kamu latih skillnya biar mereka berhenti. Dia banyak sekarang mengalihkan dari cara-cara begitu menjadi orang biasa. Artinya menjadi orang yang bekerja biasa. Meninggalkan restitusi. Tapi ada yang orang sudah terlalu nyaman. Yang tidak mau memang dari situ. Karena bisa mudah dengan mendapatkan uang. Lalu dia menjadi pemalas. Mungkin ini adalah bagian dari hal yang kecil. Nah saya ingin menyampaikan. Saya tidak untuk meremehkan perempuan atau laki-laki. Memang ini adalah dua hal yang pastilah ada saling bersambut. Ada supply and demand-nya pasti dalam ilmu ekonomi ini. Tetapi saya ingin menyampaikan memang frustasi yang dirasakan oleh sebagian perempuan itu. Baik itu karena berangkali dengan pasangannya. Berangkali juga karena ekonominya. Kebutuhan yang berisah dengan keluarganya. Mereka terjun di dunia itu. Tapi kalau kita mau melatih dan mau kita memberikan jalan keluar mereka akan keluar. Tapi penutupan ini sebagai solusi tidak? Saya pikir solusi. Kalau kita malah dibuka. Saya tidak setuju dengan Bu Yayang tadi. Kalau tidak dibuka nanti kemana-mana. Tambah dibuka juga di mana-mana juga ada. Jadi tidak berarti kalau dibuka lalu di luar itu ditutup. Tidak. Malah orang berpikir bahwa lokalisasi itu legalisasi prostitusi. Dianggap persidinaan itu sah. Nah kalau kita sekarang sudah sepakat dan kita menganggapnya ada suatu masalah di masyarakat kita. Kenapa kita masih melokalisasi dan terbukti di Jakarta adalah bisa diberantas semuanya dengan ketertibaan umum itu. Menurut saya kalau kita sudah bisa melaksanakan hal seperti ini hanya tinggal didorong. APBD yang besar di Jakarta kemudian ada political will dari pusat. Bagaimana orang-orang kita jadi sehat. Ini yang tidak sehat bukan hanya persoalan orang yang masuk di prostitusi. Tapi anak-anak di sekitarnya juga. Juga masyarakat menjadi tidak sehat. Kalau kita ingin membangun peradaban. Ingin Indonesia yang maju. Tidak ada yang lahir dari keluarga yang begini ini. Lalu melahirkan sebuah kemajuan yang besar. Artinya kita dibiarkan dengan prostitusi maksud saya. Itu akan melahirkan yang besar. Pasti dari keluarga yang sehat. Makanya kalau saya boleh sedikit berdakwa. Karena saya kiai harus keluarin dalil ini saya. Itu kan pertama harus jaga keluarga kita. Karena pendidikan masyarakat yang terkecil dan dimulai dari keluarga. Nah kalau keluarga sudah masuk pada keluarga yang tadi tidak sehat. Saya nyebut tidak sehat seperti ini. Sulit. Hanya 1-2 mungkin jadi 1 juta 1. Sulit untuk maju. Maka untuk membangun bangsa ke depan ya. Ini ditutup. Diberikan jalan keluar. Jangan hanya bisa menutup. Tapi tidak memberikan solusi. Nah itu yang kita harus pikirkan. Solusi apa? Boleh Pak Kiai. Karena ini dari Kepala Divisi Advokasi LBHGP Ansor. Juga kerap mendampingi. Mungkin ya para pelaku prostitusi atau seperti apa Pak. Ada sepakat Pak Denny? Boleh komentarnya. Ya. Saya tadi karena Kiai buka dalil. Mungkin Kiai juga tahu. Bahwa ada koida fikirya itu. Saya akan mulai dari koida fikir. Jika ada dua kerusakan maka kita harus melihat mana kerusakan yang lebih besar. Yang kita ambil adalah kerusakan yang lebih kecil. Seharusnya pemerintah DKI Jakarta Pak Anies misalnya sebagai gubernur DKI itu mengambil langkah-langkah melokalisir prostitusi, melokalisir kemaksiatan itu agar tidak terjadi kemaksiatan yang prostitusi. Yang sampai ke daerah-daerah yang sampai mendekati kepada keluarga-keluarga kita, ke pemukiman-pemukiman. Perpindahan menjadi prostitusi yang terselubung. Penutupan ini bukan solusi Anda melihat? Saya kira ini bukan solusi yang tepat. Karena penutupan lokalisasi itu, itu artinya kita menutup lokalisasi akan tetapi membuka ada ruang prostitusi yang tidak bisa kita bantahkan. Karena begini, Mbak Maria ya, karena prostitusi itu adalah sebuah dosa ya, zina gitu di dalam kita, di Islam itu, di seluruhnya dari dulu terjadi yang namanya prostitusi. Dan itu sampai hari kiamat kata Bu Ayang itu benar akan ada. Karena memang iblis begitu akan menggoda manusia itu untuk masuk neraka. Nah, apakah kita mampu untuk menghilangkan maksiat di muka bumi? Ya enggak mampu, kita bukan Tuhan. Tapi kita hanya mampu mencoba mendakwakan agar melokalisir, agar kita tidak berbuat dosa. Jangan sampai, agar saya selesaikan dulu. Jangan sampai begini, kejahatan itu, kemaksiatan itu terjadi karena adanya kesempatan. Bukan karena memang keinginan, tapi karena ada kesempatan yang terbuka, sekarang itu banyak ya. Setelah ditutupnya lokalisasi, misalnya lokalisasi di doli. Lokalisasi doli yang tertutup, prostitusi terselubungnya itu juga cukup banyak. Prostitusi terselubung melalui online, sekarang cukup banyak. Tidak kan salah satu pintunya tertutup? Tapi itu pintu kecil. Tadi yang saya bilang dari Koida Fiki yang saya ungkapkan tadi. Jadi gini, pendapat ulama itu bahwa prostitusi semua sepakat. Bahwa prostitusi itu adalah dosa, prostitusi itu tidak dibolehkan, menyalahkan akan tetapi bagaimana skema menyelesaikan itu. Nah ini beda-beda pendapat soal ada cara untuk mensedikitkan masyarakat itu. Pak Dendi, jangan sampai menggunakan dalil, dalil yang benar, tetapi contohnya salah. Siapa yang mengatakan lokalisasi ini malah memberikan kemburukannya itu jauh sedikit dibandingkan dengan tidak dilegalkan. Menurut saya dengan lokalisasi itu dampak buruknya jauh lebih besar. Saya katakan satu, kalau kemudian ada lokalisasi, ini yang terjadi Pak. Ketika ada lokalisasi, lelaki-lelaki yang ingin melakukan jasanya, dia akan dengan tenang datang. Dia sudah merasa ada tempatnya. Dan di sana Pak, dia bisa memilih. Dia akan memilih perempuan yang punya skill lebih. Makanya kemudian ada ide. Kenapa kemudian tidak ada sekolahan skill? Kalau itu dia enggak pekerja, tadi Pak Mbak Yayang bilang, kalau itu dia enggak pekerja, kenapa enggak dilatih pekerjaannya itu agar lebih profesional? Kenapa enggak nanti dibuat serikat pekerjanya? Karena ini kan dampaknya sangat dahsyat itu dibandingkan dengan manfaatnya. Logikanya terbalik nih. Jadi gini, yang namanya, bertanyaan saya begini kepada Mas Dayat ya. Mas Dayat, tahu enggak bahwa prostitusi, setelah ditutupnya lokalisasi itu, prostitusi itu lebih banyak atau lebih sedikit? Prostitusi tetap ada dan tidak akan pernah berhenti. Pertanyaan saya, lebih banyak atau tidak? Begini. Di Jakarta ya? Begini, lebih banyak atau tidak, itu bukan urusan kita karena tidak ada datanya. Itu kan pekerja informasi. Karena dia tidak dilokalisir. Tetapi, percaya Mas saya. Karena itu makanya prostitusi terselubung itu lebih besar. Banyak orang nih ya, selain melakukan perbuatan zina, banyak juga melakukan penipuan terhadap istrinya. Tapi apakah kemudian lokalisasi ini, kemudian menutup juga berbagai tindakan prostitusi gelap lainnya? Apakah kemudian kalau misalnya dilokalisasi, apakah kemudian ini bisa menutup juga berbagai pintu prostitusi gelap lainnya? Nah ini perlu adanya goodwill dari pemerintah. Goodwill dari pemerintah misalnya, soal ketertiban umum, soal KUH pidana, KUHP bahwa harus diatur secara kuat dan keras kepada pelaku prostitusi yang di luar lokalisasi, maka dia harus dihukum seberat-beratnya yang melakukan prostitusi di luar lokalisasi. Satu. Yang kedua, pelakuan pelecehan seksual terhadap perempuan. Yang ketiga, tindakan pidana penjualan orang, TPPO misalnya. Itu harus dilakukan hukuman yang keras. Itu bisa dilakukan kalau goodwillnya misalnya dari pemerintah DKI Jakarta, PERDA, sekarang itu kan belum ada yang bisa menjerat. Misalnya dulu ada kejadian artis yang melakukan prostitusi di Jawa Timur. Jeratan hukumannya bukan pakai KUHP, tapi jeratan hukumannya adalah pakai PERDA. Nah itu kan mungkin bisa dilakukan kalau PERDA, mungkin agak cepat daripada RKUHP kan agak lama ya. Saya ingin menyampaikan ya soal penggunaan tadi, Birdika bi'akhof bi'himah mas. Jadi Anda juga enggak punya data, bahwa kalau di lokalisir itu di luar juga tidak ada prostitusi. Hanya disuruh tindak tegas. Berarti kan malah menjadikan dua. Satu di lokalisir ada orang dilegalkan, orang yang punya syahwat kemudian enggak punya penyaluran yang legal tinggal datang. Jadi memberikan kesempatan, meskipun dia tidak punya kemauan, apalagi yang punya kemauan satu sisi. Jadi Anda enggak punya data juga kan, bahwa kalau dengan Anda lokalisir bahwa di luar tidak ada. Apalagi sekarang kita tahu tentang online. Tanpa ada legal begini, sekarang udah enggak perlu tempat. Menjadi legal seluruh tempat mas. Akhirnya apa? Prostitusi menjadi dianggap sesuatu yang legal. Beda dengan dua darurat, ini kan begini di koindahnya. Dua darurat, tidak ada pilihan lain. Yang ini mati, kalau yang ini cuma sakit. Maka dipilih yang sakit. Dari sini enggak, ini satu sehat dengan tidak adanya prostitusi, yang ini sudah jelas bisa sakit sampai mati. Sama-sama enggak punya data. Dimana bahwa datanya ada lokalisasi itu, pasti menghilangkan adanya prostitusi di luar lokal. Saya balik sekarang tanya datanya Sama-sama enggak punya data Nah kalau sama tidak punya data Mempersempit ruang gerak prostitusi itu Lebih penting daripada memberikan sarana prostitusi Maka tadi Bang Rudy saya sangat setuju Kalau itu dihapuskan Maka menjadi kewajiban pemerintah Karena punya anggaran, politik anggaran Dan kita juga bisa Contohnya saya ketepatan ngantor juga di Islamic Center Saya dulu di MUI DKI sebagai sekretaris Itu memang jauh lebih sehat Orang datang juga enggak takut-takut Dulu saya kalau mau datang ke sana Hawatir saya dikira pelanggan Nah sekarang kita ke sana Orang di setikit harusnya ada banyak-banyak UMKM Jadi sekarang ya sama-sama enggak pegang data ya Tetapi secara rasa Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri Ya jauh lah kalau sekarang masih bicara lokalisasi Orang yang sudah pakai online begini Menjadikan legal di seluruh tempat Ya jadi gini Gini Kiai Jadi bahwa yang dimaksud kita adalah Mengecilkan itu adalah melokalisir Sehingga kalau sekarang Kalau sekarang kan begini Dengan tidak adanya lokalisir Atau lokalisasi Tidak kita lokalisir itu Sehingga kita tidak bisa mendata Sebenarnya siapa pelaku prostitusi Siap dan apa bisa dilakukan Penghukuman terhadap pelaku prostitusi Sungguh sangat sulit tuh Kalau dalam kitab undang pidana Namanya perzinahan Deliknya delik aduan Ada Dan dia harus suami istri Gitu ya Kalau dia bukan Suaminya Atau bukan istrinya Maka dia tidak bisa Nah kalau pakai Namanya Perda Perda juga belum ada Untuk bagaimana menertibkan Prostitusi ini Agar meminimalisir Terjadinya Kemaksiatan Yang namanya prostitusi Baik Poin itu sudah diulangi Bu Yayang Boleh Bu Yayang Komentarnya juga Menambahkan juga Karena tadi Bu Yayang Mengatakan prostitusi Bagian dari profesi Tadi sempat ditanyakan oleh Kiki Iya Lama-lama saya pikir Apa sih yang mau diomongkan Prostitusinya Lokalisasinya Atau perempuannya Kalau soal Prostitusi Perempuan Ya itu begitulah Pekerjaannya Begitu Dan kok Perempuan Prostitusinya Yang ditekankan Padahal itu perempuan Bagaimana dengan Laki-laki Yang datang Jadi Saya tidak tahu lagi Apa yang mau diomongkan Sudahlah Ini adalah Memang Pekerjaan Yang ada Dan jangan Takut Jangan lupa juga Bahwa Ada laki-laki Yang juga prostitusi Juga ada sih Tapi yang kita Tekankan sekarang Kan perempuan Yang dari prostitusi Jadi apalagi Yang mau dibicarakan Memang begitu Sudah Dan soal Ketertiban umum Segala Ya Ada banyak hal Yang membuat Ketertiban umum Itu terganggu Bukan masalah prostitusi Bahwasannya Di sekitar Lokalisasi itu Atau tempat-tempat Pelacur itu Ada Ada ketertiban Yang terganggu Ya Bagaimana ya Orang tuanya lah Yang mesti tahu Anak-anak itu Jangan dibilang Oh anak-anak Jadi terganggu loh Orang tuanya dong Yang mesti Kasih tahu Bahwa Itu gak benar Rumah sakit Oke Lalu apa Kemudian Jadi saya gak tahu lagi Apa yang mau dibicarakan Saya Saya mau tanya Bunda Yayang ya Kalau kita ingin Memuliakan perempuan Ini ada momentum Ya lu bunda Dalam kitab KUHP kita Itu yang Melakukan prostitute Baik yang laki Ataupun yang perempuan Tidak bisa dihukum KUHP kita hari ini Jadi kalau pakai Katakan Kita secara agama Melarang perzinahan Tapi secara undang-undang KUHP Itu tidak Compatible Karena mereka Tidak bisa dihukum Yang bisa dihukum Hanya mucikarinya saja Ada RUU sekarang Rancangan undang-undang Yang sedang dibahas Itu dimasukkan Bahwa Mereka berdua Baik laki Ataupun perempuan Karena selalu korbannya Tadi bunda bilang perempuan Sekarang ada RUU yang mengatakan Bisa yang laki ini Di Perkarakan Tetapi yang agak lucu nih Pak Kiai Ini deliknya Aduan Jadi kan agak Konyol gitu loh Artinya yang mengadu ini Kan harus pasangannya Sekarang kalau ada pasangannya Mengadu Dia kan malu dong Kok suaminya melakukan Perzinahan Nah menurut saya Ini yang perlu kita Aspirasikan bunda Bagaimana kita punya RUU yang nanti Kemudian jadi KUHP itu Bahwa Ya harus disamakan Antara laki-laki dan perempuan Dan ini Gak usah perlu delik Aduan Cukup delik Normal-normal agama saja Misalkan Yang mereka ketika berzinah Yang mereka berdua Bisa dihukum Kan begitu Aturan agama Jadi Pak Hidayat Sebetulnya ya Yang saya inginkan Sebetulnya adalah Bahwa Penyelesaian masalah Prostitusi Atau PSK Ini harus komprehensif Jangan parsial Dan jangan dijadikan Komoditas Politik tertentu Itu keinginan kita Dan Objeknya Ini adalah manusia Saudara-saudara kita juga Tadi Anda katakan Bahwa itu Bukan profesi Dikotomi Terminologi Kelompok profesi mereka Sudah dikatakan oleh Negara PSK Pekerja Sek Komersial Itu sudah Kalau itu mau dirubah Mari kita berdua Mereka gak ada profesi Pada kenyataannya Itu adalah Kita definisikan Profesi itu apa sih Sigilnya Karena PSK Itu pekerja Sek Komersial Ada gak aturannya Atau itu penyebutan Kita saja Itu terminologi Yang di Bukan Ada undang-undang Yang dikatakan Itu pekerja formal Kalau itu pekerja formal Itu harus ada pajaknya Apakah PSK Ada pajaknya Jadi terminologi Saya belum pernah Jadi muncikari Jadi Gak maksud saya Hati-hati Pak Meskipun pekerja Komersial Tapi kalau tidak ada Aturannya Belum dianggap pekerja Itu penyebutan kita saja Saya hanya minta Tolong Siapapun Mungkin Pak Sarif sebagai Anggota DPR Kalau mau membuat Kebijakan Jangan parsial Itu saja Jangan hanya sebagai Komunitas politik Kalau diselesaikan Ini saudara-saudara kita Perempuan-perempuan ini Dan juga mungkin Ada anak-anaknya juga Jangan juga Memindahkan PSM Penyakit Sosial Masyarakat Hanya sekedar Di tempat lain Dirubah Ini bersih Ini berubah Kali jodoh Apakah selesai? Waktu itu Zaman Pak Ahok Waktu itu sebagai gubernur Oke Diselesaikan Dan masalah Kompleksitas masalah Dalam pelacuran ini Mungkin Pak Hidayat tahu ya Banyak sekali Kompleksitasnya Disitu ada Apa namanya Munci kari Ada supplier Pelindungnya Ada Semacam-macam lah Dan selama ini Mereka aktif juga Disupply oleh Oknum-oknum Aparat-aparat ini kan Jadi Harus ada Penyelesaian komprehensif Jangan hanya Perempuan yang dijadikan Korban Orang-orang yang selama ini Dapat Bagian dari Sebagai pelindung Jawara-jawara Itu juga harus ditertipkan Karena itu bagian dari Penyakit masyarakat Saya tadi Saya katakan tadi ya Dalam konteks ini Yang dilakukan oleh Pemda adalah Tentang Ketentraman dan Ketertiban Pak Rudi Jadi tidak bisa Menjangkau Itu faktanya Seperti itu Maka kalau dia Merubah pada Tupoksinya Misalnya Itu bukan Pemda Itu Tindakan kepolisian Nah Bagaimana caranya Tadi saya pendapat Dengan Pak Rudi Ketika menghadapi Persoalan Jangan ditarik Menjadi komunitas politik Saya setuju Saya setuju Dan itu memang Saya perhatikan Sudah 4 tahun ini Memang grafiknya Cukup mengembirakan juga Pak Ternyata di pantai sosial Juga berkurang Penghuninya Penghuninya berkurang Biasanya Catatan saya Sebelum tahun 2012 Pak Rudi Itu Selama 2 minggu Mohon maaf Saya agak Mempertanyakan Indikatornya adalah Penghuni di pantai sosial Berkurang Pertanyaannya berkurang Kemana mereka Artinya gini Apakah di Maaf Pak Kita tahu persis Pelatihan Pelatihan-pelatihan Di tempat-tempat tertentu Itu juga Kadang-kadang Tidak efektif Saya mengacu pada Kebetulan saya mempelajari Masalah penutupan Doli Ternyata juga tidak efektif Padahal Ibu Risma Itu 4 tahun Mempersiapkan itu Pelatihan-pelatihan skill Mulai dari perempuan Sekali diarahkan Kemana ada Perusahaan-perusahaan Yang menampung mereka Banyak sekali Perusahaan Yang diberdayakan Di DKI Saya belum melihat Ke arah itu Apalagi kalau Jidulnya Dari TV One ini Ini diberangus Jurus Ini ganti jurus Saya hanya pengen lihat DKI Kalau menyelesaikan Apa yang dikatakan Oleh Pak Idayat Apa yang disimbulkan Oleh Kiai Navis Itu Tolonglah diberikan Roadmap yang jelas Supaya Ada Penyelesaian yang komprehensif Jangan hanya parsial Itu saja keinginan Saya bisa katakan Saya bisa katakan Dengan tegas Untuk memenuhi Keinginan Pak Rudi Sangat tidak mungkin Kompresi Kenapa tidak mungkin Karena Kewanannya tidak ada Pak Rudi Bukan kewanannya tidak ada Artinya Anda sebagai anggota di BRI Kan bisa mengusulkan Ada Apa namanya Koordinasi intersektoral Ya betul Jakarta Hanya selemparan batu Dari pusat Betul Di setiap Dinas juga ada Mungkin Dinas Pemberdayaan Perempuan Saya tidak tahu kerjanya apa Kenapa tidak bisa Dana kalian punya Berlimpah bahkan Tertinggi di Indonesia Artinya Politik anggaran Dimainkan Kalau kita mempunyai Keinginan Intens yang sama Untuk menyelesaikan Masalah ini dengan Komprehensif Jangan hanya sekedar Sebagai jargon Apa namanya Kebijakan Pemda Mau diberanggus Begitu